Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya adalah Fajri Ardiansyah Mahasiswa Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri RNRI Kali ini saya akan menjawab Pertanyaan pengelolaan sumber daya Pesisir yang terdiri dari 6 pertanyaan Pertanyaan yang pertama adalah Jelaskan mengapa pendekatan Ekologis dan administratif Penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir Jika dilihat dari Pendekatan pengelolaan sumber Daya pesisir secara ekologis Kita dapat melihat seberapa besar Manfaat sumber daya pesisir Tersebut dalam menunjang Kehidupan masyarakat-masyarakat yang ada Di daerah pesisir tersebut Jika kita lihat Dalam pengelolaan sumber Daya pesisir secara administratif Bahwa pemerintah Ikut andil dalam Pengelolaan Tersebut Sebagai contoh Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Sudah Jamak diketahui Atau sudah banyak Diketahui oleh Masyarakat Maka dalam hal ini Pemerintah berperan sekaligus Mengatasi Mengatasi permasalahan-permasalahan Melalui administratif Administratif Dengan mengeluarkan Undang-undang Pertanyaan yang kedua adalah Kemiskinan masyarakat pesisir Dipengaruhi oleh faktor budaya Struktural dan Faktor alam Apa maksud dari ketiganya Jika kita lihat dari segi faktor budaya Masyarakat pesisir Termasuk masyarakat yang masih kurang Masih Terbalakang dan Masih Kental dengan adat atau budaya Di samping itu Kurangnya kesempatan berusaha Kurangnya akses terhadap informasi Teknologi dan permasalahan Budaya dan Masyarakat Budaya dan gaya hidup Yang cenderung boros Menyebabkan Masyarakat pesisir Semakin lemah Jika kita lihat secara Dari segi struktural Masyarakat pesisir Mempunyai cara Berbeda dalam Aspek pengetahuan Kepercayaan Peranan sosial Dan struktur sosial Masyarakat pesisir Tidak mempunyai Banyak cara Dalam mengatasi Masalah yang hadir Masalah Kompleks yang dihadapi Masyarakat pesisir Adalah kemiskinan Keterbatasan pengetahuan Untuk pengelolaan Sumber daya Dan teknologi Serta peran aktif Antara pihak Luar Dengan masyarakat pesisir Sehingga Dapat menghidupkan Kualitas Dan keterampilan Masyarakat pesisir Tanpa Melunturkan Karakter Dari budaya Masyarakat pesisir Tersebut Lemahnya Secara struktural Yaitu Lemah secara Kelas Atau tingkat ekonominya Gender Maupun dari Minoritas Yang diperlukan Tidak adil Atau Dapat perlakuan Diskriminasi Jika kita lihat Dari segi Faktor alam Faktor alam Di sumber daya Di daerah pesisir Yang paling penting Adalah Pasang surut Jika air Pasang Maka Masyarakat Pesisir Tidak bisa melaut Dan begitu juga Sebaliknya Yang ketiga Adalah Langkah-langkah Efektif Apa saja yang diperlukan Dalam memperdayakan Masyarakat pesisir Ada beberapa langkah Yang pertama adalah Peran dari prinsip Pembangunan berkelanjutan Dari para Perencana dan Pemegang kebijakan Merupakan tatanan Untuk Mentransfer Dalam pengelolaan Yang kedua adalah Perencanaan Dan pengelolaan Wilayah pesisir Merupakan hal yang Sangat berkaitan Erat Yang ketiga Peranan dan pengelolaan Mengacu pada Komitmen Dari berbagai pihak Dari berbagai Pihak penting Yang keempat Pengelolaan wilayah Pesisir Merupakan hal yang Perlu Diperhatikan Bersama-sama Tanggung jawab Pengelolaan Dan berkelanjutan Meliputi usaha Internasional Hingga tatanan Tatanan Lokal Bersama dengan Pengusaha wilayah Pesisir Penduduk Perusahaan Dan Lain sebagainya Yang kelima Pengelolaan Wilayah Pesisir Berhasil Jika berbasis Tradisi Tradisi Lokal Terkait dengan Sumber daya Dan pengelolaannya Yang keenam Beberapa teknik Perancangan Perlu selalu Dikembangkan Secara inovatif Yang ketujuh Strategi Perancangan Dan pengelolaan Wilayah Pesisir Dapat Dilihat Dengan berbagai Multipihak Yang terkait Menurut Kebijakan Dan dalam Skala Berbeda Yang kelapan Melakukan evaluasi Pada Keberhasilan Kebijakan Kebijakan Dan program Wilayah Pesisir Harus Dievaluasi Dan Dimonitor Secara Berkala Untuk memberikan Ukuran Dan keberhasilannya Pertanyaan Yang keempat Adalah Jelaskan Panglima Laut Sebelum Dan sesudah Kemerdekaan Indonesia Jika Jika Sebelum Kemerdekaan Indonesia Panglima Laut Pada Masa Sultan Iskandar Muda Memiliki Dua tugas Yaitu Memobilisasi Peperangan Dalam rangka Melawan Penjajahan Hal ini Sama Juga Sebelum Kemerdekaan Indonesia Dan Juga Memungut Cukai Atau Pajak Dari Kapal-kapal Yang Singgah Di Pelebuhan Aceh Jika Sesudah Kemerdekaan Indonesia Pada Paskah Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Dimana Kerajaan Sudah mulai Dibubarkan Kedalam Maksudnya Sudah mulai Dileburkan Kedalam NKRI Tugas Panglima Laut Mulai Tergeser Menjadi Mengatur Cara Penangkapan Ikan Di Laut Bagi Hasil Tata Cara Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pelanggaran Di Laut Pertanyaan Yang Kelima Adalah Jelaskan Terbentuknya Daerah Perlindungan Irwar Ikuan Iba Di Kebupaten Raja Ampat Papua Jawaban Saya Adalah Faktor Terbentuknya Irwar Ikuan Iba Di Raja Ampat Papua Tidak Lepas Dari Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat Sendiri Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Ini Sangat Penting Untuk Dilakukan Dan Sangat Penting Untuk Dijaga Agar Bisa Dinikmati Oleh Generasi Selanjutnya Pertanyaan Yang Kenam Adalah Bagaimana Sejarah Lahirnya Tradisi Mane'i Jawabannya Adalah Lahirnya Tradisi Mane'i Dilatar Belakangi Oleh Sebuah Gempa Besar Dan Gempa Besar Tersebut Memicu Tsunami Pada Tahun 1628 Akibat Bencana Alam Ini Pulau Kokorotan Sebagai Pulau Induk Terbelah Menjadi Tiga Bagian Yaitu Pulau Kokorotan Pulau Indata Dan Pulau Malu Hanya Terdapat Lapan Warga Yang Selamat Dari Bencana Dahsyat Di Kala Itu Mereka Merupakan Cikal Bakal Empat Suku Yang Kemudian Mendiami Kepulauan Kokorotan Indata Yakni Olehula Pondo Melonka Dan Parapa Dimana Pada Masa Kemalangan Tersebut Datang Datanglah Kepada Mereka Dua orang asing Di luar Perairan Mereka Menggerak-gerakkan Dadaunan Kedalam air Gerakan aneh ini Mengundang Banyak ikan Untuk Datang ke pantai Didorong Terasa Takjub Tersebut Lantas Penduduk Memohon Kepada Pendatang Asing Agar Diajari Cara Menangkap Ikan Seperti itu Tidak Sampai Di Sini Pendatang Asing Itu Juga Bersedia Mewariskan Alat Penangkap Ikan Tersebut Sebelum Kembali Berlayar Sejak Itulah Tradisi Menei Diakini Sudah Dimulai Sekian Dari Jawaban UAS Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Saya Jika Ada Kesalahan Atau Keterbataan Dalam Menjawab Saya Mohon maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh